Pemirsa Madiun menjadi salah satu kota yang dinumbatkan sebagai kota berkinerja terbaik dalam menjaga inflasi. Kinerja ini tentu tidak lepas dari sinergi antara seluruh pihak, diantaranya adalah Bank Indonesia dan pemerintah kota Madiun. Di provinsi ini dilakukan ekosistem pengendalian inflasi terintegrasi, menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga pangan. Bagaimana praktek sinergi ini dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah kota Madiun? Kita akan membahasnya bersama dengan Muhammad Koiru Rovig, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Kediri, dan Edy Suprianto, Pejabat Wali Kota Madiun. Bapak-bapak selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Rovig. Pak Rovig, kalau kita lihat Madiun mencatatkan deflasi, sebetulnya apa yang membuat kemudian deflasi ini terjadi dan cukup signifikan di sana Pak Rovig? Terima kasih. Jadi, berdasarkan hasil asesmen kami, kota Madiun ini, inflasi di bulan Juni itu direntang deflasi 0,48, mantuman, dan tentunya ini di bawah deflasi di provinsi jatim, yaitu 0,57 dan secara nasional 0,08. Kemudian, kalau kita lihat secara year-to-year, inflasi Kota Madiun di bulan Juni sebesar 1,85 persen, masih di bawah inflasi provinsi jatim yang 2,21 persen, dan di bawah inflasi nasional 2,51 persen. Tentunya, deflasi yang terjadi di Kota Madiun karena terdapat kelompok pengeluaran masyarakat yang menjadi penyumbang inflasi mengalami penurunan harga. Yaitu komoditi bawang merah, kemudian juga ada daging ayam ras, dan tomat. Nah, komoditi-komoditi ini masih mengalami kelanjutan panen sehingga stok komoditi tersebut cukup di pasar. Namun demikian, Kota Madiun juga perlu pas pada karena Kota Madiun ini kota konsumen, bukan kota produsen. Sehingga perlu menjaga stok-stok kebutuhan pangan, terutama kebutuhan pangan yang menyebabkan inflasi volatile food. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terhadap inflasi Kota Madiun. Pak Rofik, tadi sudah mengatakan bahwa harus hati-hati Madiun. Pak Edy, kalau benar dikatakan bahwa Madiun lebih kepada kota konsumen, seperti kata Pak Rofik, bukan produsen. Dan saat ini kan memang diuntungkan dengan masuk masa panen ya, Pak Edy. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun supaya inflasi yang rendah ini, bahkan deflasi, itu bisa tetap terjaga. Daya beli masyarakat, khususnya di Madiun tetap terjaga. Apa yang dilakukan, Pak Edy? Terima kasih, Pak Yonar, bahwa pemerintah Kota Madiun melakukan beberapa hal ini. Termasuk kami juga mengucapkan terima kasih kepada BI Bank Indonesia Kota Kediri yang telah membantu kami sehingga kemarin mendapatkan penghargaan di BID. Yang kami lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, kita menjaga keterjangkauan harga. Kita melakukan pencatatan harga kebutuhan pokok setiap hari di pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Madiun. Juga kita melakukan pemantuan harga dan stok bahan pokok penting dengan tim Satgas. Kita keliling-keliling mencatat melakukan pemantuan terkait dengan keterjadian pangan secara berkala. Juga kita melakukan operasi pasar melalui warung tekan inflasi. Jadi kita mempunyai ada beberapa warung tekan inflasi di setiap pelurahan yang ada di Kota Madiun. Yang kita menjajakan barang berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga seperti di prosusen. Juga kita melakukan dengan gerakan pangan murah yang berlaku operasi dengan BUMN, BUMD, UMKM, dan retail modern. Sehingga itu barang-barang bisa terjangkau. Juga kita melakukan ketersediaan pasokan, juga melakukan program pekarangan pakan lestari. Jadi pekarangan-pekarangan yang kosem tadi bisa dipergunakan untuk menanam bahan-bahan kebutuhan pokok. Juga melakukan peningkatan infrastruktur perdagangan dengan pemasangan WAV gratis di lapak-lapak BUMKM. Juga kita melakukan komunikasi efektif, antara lain dengan rapat koordinasi secara high level meeting, setiap berkala juga melakukan kampanye belanja bijak dalam bentuk iklan layanan masyarakat sebagai imbauan secara umum. Jadi ada beberapa hal yang akan kita lakukan, antara lain juga kita nanti akan menginginkan seperti membuat sistem rancangan tekan inflasi yang didalam ini terdapat pencatatan harga harian untuk mengetahui disparitas harga barang kebutuhan pokok sehingga kita bisa memantau perkembangan harian dan kita ada juga toko-toko yang kita buat di pasar-pasar sebagai bahan untuk toko-toko yang lain untuk mengetahui bahwa harga itu stabil. Baik, Pak Rofik ini menarik yang dikatakan Pak Edi, sistem tekan inflasi, apakah itu juga Bank Indonesia lakukan atau apa yang juga Bank Indonesia Jawa Timur ya kalau saya boleh bilang melakukan untuk menjaga supaya tingkat inflasi itu terkendali di Madiun, Pak Rofik? Ya, jadi kami dari kantor perwakilan PI Kediri selalu aktif berkoordinasi dan berkontribusi pada saat adanya penyelenggaran high level meeting. Jadi tim pengendali inflasi daerah tentunya ketua tim pengendali TPID, tim pengendali inflasi daerah yaitu Bapak B.J. Wali Kota selalu aktif mengadakan high level meeting yaitu pertemuan untuk melakukan antisipasi inflasi ke depan selain berdiskusi terkait dengan hasil assessment inflasi pada bulan-bulan terjadinya inflasi. Kemudian kami juga tentunya menyampaikan secara rutin setiap bulan ke Kota Madiun, ke pejabat Wali Kota Madiun hasil assessment kami terkait kondisi inflasi di Kota Madiun. Sisi lain kami juga mendorong untuk Kota Madiun, terutama BUMD, penguatan BUMD-nya ini melalui fasilitasi kerjasama antar daerah. Karena Kota Madiun sebagai kota konsumen tentunya perlu buffer stock yang cukup untuk mencukupi kebutuhan bahan-bangan di Kota Madiun. Dan sehingga kami dorong BUMD melalui kerjasama yaitu BUMD pangan aneka usaha Kota Madiun untuk berkerjasama dengan daerah-daerah lain dalam rangka menjaga stok barang pangan yang ada di Kota Madiun. Dan satu lagi kami juga melakukan bantu kegiatan urban farming tentunya ini kerjasama dengan beberapa via atau stakeholder yang ada di Kota Madiun. Baik, Pak Rofik dan Pak Edi di bagian berikut saya ingin tahu apa yang akan dilakukan. Tadi Pak Rofik sudah mengingatkan ya Pak Edi bahwa Madiun kota konsumen tentunya mungkin harus ada manajemen stok. Pada saat sekarang panen tentunya diuntungkan tapi nanti kalau panennya sudah selesaikan bisa jadi masalah. Tapi kita harus jidah dahulu bahwa Bapak dan Bumisar tetaplah bersama kami. Zona bisnis segera kembali. Kita masih membicarakan bagaimana menjaga inflasi khususnya di Kota Madiun bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Kediri, Mohamad Kairi Rofik dan Penjabat Wali Kota Madiun, Edi Suprianto. Saya ingin ke Pak Edi, Pak Edi kalau kita melihat ada ekosistem pengendalian inflasi Pak, sebetulnya tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Edi. Apa yang persisnya dilakukan supaya kemudian inflasi itu benar-benar terjaga mulai dari pasar yang paling ujung sampai di high level meeting yang tadi sempat dikatakan Pak Rofik dan Pak Edi. Silahkan Pak Edi. Ya, terima kasih. Jadi Kota Madiun ini adalah kota konsumen bukan produsen sehingga kita membutuhkan banyak komunitas dari luar kota. Sehingga kita muncul, kita punya program ekosistem pengendalian inflasi terintegrasi dari huru sampai kehilir yang melibatkan berbagai stakeholder dan membentuk sebuah ekosistem yang saling mendukung. Dari tahapan ibu hulu, kita ada pemanfaatan lahan urbang gormen yang selalu, yang melalui program pekarangan pakan restari. Kita ada 42 P2L dari 27 kelurahan, sehingga setiap kelurahan kita mempunyai pekarangan-pekarangan yang kosong, kita tanami produk-produk dari yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat ini juga bisa memetik hasil dari tanaman-tanaman tadi. Juga kita membagikan benih-benih kepada siswa-siswa di seluruh SDSMP, sehingga anak-anak itu menanam di pekarangannya untuk nanti jadi panen oleh orang tuanya. Juga kita melakukan pemasaran melalui website e-sayur-madiun-kota.go.id yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen, sehingga kita selalu komunikasi dengan daerah-daerah produsen seperti Magetan, Lanjuk, yang memberikan suplai. Kita selalu komunikasi, termasuk jika menyiapkan anggaran untuk mensuplai transportasi dari produsen ke konsumen, sehingga harga tetap stabil dari produsen ke konsumen. Dari tahapan program hilir terdapat pemahaman belanja tak terduga tadi, untuk suci di harga dan angkutan dengan program warung tekan inflasi. Warung tekan inflasi ini kita buat warung di kelurahan-kelurahan, yang nanti dikelola oleh petugas dari kelurahan dan dari tim, tim TPID, bersama dengan blok BKPI dari kereta api yang menyediakan komoditas pangan yang dijual di warteg. Dan juga ada konsumen yang lain. Termasuk juga kita membuat aplikasi sistem informasi operasi pasar kota, siop sioppa umama yang untuk mencegah pembelian berulang oleh warga kota Madiun. Ya, itu kalau bahasa sederhananya mungkin mencegah penimbunan begitu ya Pak Edi ya, yang terakhir Bapak katakan ya. Ya, mencegah penimbunan. Itu seberapa signifikan Pak Edi yang sudah dilakukan tadi ekosistem pengendalian ini, termasuk tadi ya menanami pekarangan-pekarangan kosong, seberapa signifikan menekan inflasi di Madiun Pak Edi? Untuk yang penanaman tadi sangat signifikan, karena seperti cabai, tomat, perong, itu sebenarnya bisa ditanam di depan pekarangan, termasuk juga bawang-bawang merah dan sebagainya itu bisa ditokam, ditanam. Itu sangat signifikan mempengaruhi inflasi tadi, penekanan inflasi. Termasuk juga untuk menjaga pembelian yang berulang-ulang. Kita ada sistem tadi itu sehingga orang yang mau beli di warteg atau wartegan inflasi tadi, bisa diketahui, oh ini tadi sudah beli. Jadi mungkin tidak buat orang lain. Sangat-sangat mempengaruhi atras stabilitas inflasi tadi. Baik, Pak Rofik ini salah satu lagi contoh saya ingat, sudah lama sebetulnya Bank Indonesia membantu menanam cabai untuk menurunkan inflasi yang salah satunya dipicu karena kenaikan harga cabai. Kedepan apa yang akan dilakukan BI untuk membantu supaya kemudian Madiun tetap bisa menjaga laju inflasinya Pak Rofik? Ya, kami dari kantor perwakilan BI Kediri tentunya terus mendorong pengendalian inflasi melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Tentunya ini yang menyasar terkait dengan mekanisasi pertanian, kemudian penguatan hilirisasi pertanian, urban farming, optimalisasi operasi pasar, capacity building, terus kemudian ada juga diversifikasi bahan pangan olahan hingga koordinasi dan komunikasi efektif. Tentunya untuk Kota Madiun karena Kota Konsumen kita terus dorong adanya urban farming, kemudian juga kita lakukan optimalisasi operasi pasar yang seperti tadi Pak Edi sampaikan bahwa Kota Madiun menggunakan digitalisasi untuk melakukan operasi pasar. Kemudian juga tentunya ini yang lebih penting lagi diversifikasi bahan pangan olahan karena selama ini penyebab komunitas inflasi itu terutama seperti cabai, kemudian bawang merah, terus kemudian tomat, itu sebenarnya pas kepanen bisa diolah dan nasi olahan itu bisa digunakan untuk memasak ibu-ibu. Sehingga tidak ada ketergantungan pada saat harga komunitas itu mahal bisa menggunakan bahan-bahan diversifikasi bahan pangan olahan untuk memasak. Dan ini saya kira Kota Madiun cukup baik dalam mengantisipasi inflasi di Kota Madiun karena memang di sekiling Kota Madiun seperti Kota Ngawi itu produsen beras sehingga optimalisasi BUMD pangan di Kota Madiun yang tadi saya sampaikan BUMD pangan aneka usaha bisa melakukan kerjasama antar daerah dengan Kota Ngawi untuk menjaga stok beras di Kota Madiun. Kemudian Kota Nganjo, Kota Nganjo ini penghasil bawang merah terbesar kedua setelah berbes. Dan ini tentunya bisa dilakukan kerjasama pula antara Kota Madiun dengan para petani bawang merah di Nganjo. Dan untuk capi di Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Blitar dan sekitarnya, di sana penghasil capi yang cukup lumayan banyak. Sehingga ini bisa juga dilakukan kerjasama antar daerah untuk memenuhi stok di Kota Madiun. Mungkin gitu Pak. Kita harap apa yang sudah dilakukan ini akan terus berlanjut tentunya ya Pak Rofik dan Pak Edy supaya kemudian rakyat Kota Madiun khususnya bisa tetap memiliki daya beli yang bagus karena inflasinya terkendali. Terima kasih Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Kediri Muhammad Koyro Rofik dan Penjabat Wali Kota Madiun Edy Suprianto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bapak-Bapak. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang.